Pinggiran area Jakarta International Stadium atau yang kita kenal sebagai JIS. Saat ini dari pihak peng... Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang sahabat wartakotalife.com. Saat ini saya berada di pinggiran area Jakarta International Stadium atau yang kita kenal sebagai JIS. Saat ini dari pihak pengelola menyatakan bahwasannya Jakarta International Stadium sudah memasuki pekan ke 144 pembangunannya. Namun sahabat wartakota bisa lihat kondisi di sekitar di sini masih terdapat bangunan-bangunan liar berupa pemungkiman kumuh penduduk semi permanen atau bedeng-bedeng di sekitar Jakarta International Stadium ini. Padahal menurut manajer proyek pembangunan Jakarta International Stadium bahwasannya pada pekan ke 144 sudah mencapai 99,58 persen pembangunan Jakarta International Stadium. Tepatnya berada di kawasan Tanjung Priok di Jakarta Utara. Di sekitar area Jakarta International Stadium ini juga terlihat banyak proyek-proyek yang masih dilakukan. Para pekerja juga terlihat sibuk baik itu membenahi pagar-pagar stadium ada pula mereka yang sedang melakukan penanaman pohon di sekitar taman-taman JIS ini. Namun di sepanjang rel kereta api persis di belakang JIS sahabat wartakota dapat lihat bangunan-bangunan kumuh atau bedeng-bedeng warga yang ada di kawasan Jakarta International Stadium ini. Terima kasih telah menonton!